Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku semua Bagaimana kabarinya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam keadaan bahagia Dan tetap semangat untuk belajar Oke pada kesempatan pagi hari ini Sebelum memulai pelajaran prakarya ya Karena hari ini itu luar biasa bagi saya ya Jadi alangkah lebih baiknya Kita berdoa terlebih dahulu ya Sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa mulai Selesai Alhamdulillah Semoga semuanya dimudahkan ya Oke pada kesempatan pagi hari ini ya Bu Winda akan menyampaikan materi prakarya ya Maaf mata pelajaran prakarya Untuk kelas 8 Baru pertama kali ini ya Sungguh luar biasa Nah pada kesempatan pagi siang ini Bu Winda akan memberikan materi Tentang teknik dasar pengolahan makanan Mungkin di pertemuan-pertemuan yang lalu Sudah disampaikan sekilas oleh Bapak Freddy ya Nah kali ini Bu Winda akan melanjutkan Tentang teknik dasar pengolahan makanan Sudah muncul di slide layar monitor HP kalian Atau layar komputer kalian masing-masing ya Bisa kalian lihat Untuk teknik dasar pengolahan makanan Itu sebenarnya terdiri dari dua poin ya Yang pertama teknik pengolahan makanan panas basah Atau biasa dikenal dengan istilah moist heat Dan teknik pengolahan makanan panas kering Atau dry heat cooking Bahasa Inggrisnya susah lah pokoknya Nah apa itu teknik pengolahan makanan panas basah Yaitu suatu teknik mengolah bahan makanan Dengan menggunakan bahan dasar cairan Bisa air, bisa kaldu, bisa santan, bisa susu dan lain-lain Pokoknya yang penting cairan Untuk mematangkannya Jangan pakai bensin ya Walaupun itu cairan tapi tidak untuk memasak Begitu ya Yang bisa dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi Intinya itu Kemudian teknik pengolahan makanan panas kering Apa itu? Yaitu suatu teknik mengolah makanan Tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya Ini biasanya menggunakan minyak atau dibakar ya Atau margarin Pokoknya dalam bentuk non cairan ya Minyak kan bukan cairan ya Bukan Oke Nah khusus untuk pertemuan hari ini Kita hanya akan membahas tentang yang teknik pengolahan makanan panas basah Jadi yang menggunakan cairan Silahkan yang mbak-mbak terutama bisa diperhatikan ya Biar tahu besok pas Udah dewasa ya Udah ngerti Oh ini namanya apa Oh ini namanya memasak dengan cara apa dan sebagainya Oke Nah kita lihat Untuk teknik pengolahan makanan panas basah Itu ada tujuh teknik yang bisa dilakukan Yang pertama teknik merebus Enggak asing lah ya Teknik poaching Teknik bracing Teknik shimmering Teknik steaming atau mengukus Teknik stowing Dan teknik mengetim Apa itu Bu Winda? Bu Winda juga belum tahu Kita lihat bareng-bareng yuk Teknik merebus atau boiling Apa itu merebus? Yaitu memasak makanan dalam air mendidih atau merebus pada temperatur 100 derajat celsius Bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan Jadi kalau yang namanya merebus itu ciri-cirinya air yang digunakan itu banyak Atau paling enggak bahan yang akan direbus itu tenggelam Atau tertutup oleh cairan Begitu ya Nah makanan yang dapat diolah dengan metode ini antara lain Sayuran, telur, ayam, ikan, daging dan lain Begitu ya Itu merebus Selanjutnya Teknik pucing Apa itu? Bukan pusing ya Oh bukan kucing ya Pucing Apa itu? Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus Dengan api kecil di bawah titik didih Jadi ini contohnya ya Egg poach Endok digodok Tapi dengan air yang sedikit Itu namanya teknik pucing Saya kira kalian tidak asing dengan teknik ini ya Karena saya yakin kalian pasti sering membuat mie rebus dengan telur yang seperti ini Itu berarti teknik pucing yang kalian pakai Bukan pucing ya Jadi paham ya anak-anak ya Jadi lapar enggak? Enggak ya? Oke Alhamdulillah Jadi diingat-ingat teknik pucing ini Airnya sedikit sebatas menutupi bahan yang mau direbus saja Kemudian apinya itu bukan api yang mendidih ya Temperatur panasnya itu di bawah 100 derajat celcius Begitu ya Oke Selanjutnya teknik bracing Apa itu? Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus Dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan Ini contohnya disini ada ya Jenis makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya yaitu daging dan sayuran Efek dari bracing ini sama dengan menyetup Yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairan Ini biasanya kalau orang bilang ini masakan apa sih ya pak? Rendang ya? Bukan tendang ya Oke Intinya kalau teknik bracing ini dipakai penutup panci ya Biar apa? Biar masakan yang dimasak itu menjadi lebih lembut Bukan itu ya pak? Itu tutup gelas gitu pak Lebih besar dari gelas pancinya Oke jadi itu ya Ini lama-lama bisa bahagia disini ya Selanjutnya teknik stewing atau menggulai atau menyetup Nah ini gak jauh beda dengan yang tadi bracing ya Mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya Jadi bumbunya ditumis dulu Kalau tadi mungkin bisa langsung pakai rebusan Nah dicemblong-cemblong Kalau ini ditumis dulu bumbu Dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang Jadi beda dengan apa tadi ya? Merebus ya Kalau merebus itu cenderung cairan yang digunakan banyak Kalau yang ini stewing itu cairannya sedang ya Gak banyak-banyak Sedang Sedang gak terlalu banyak Gak terlalu sedikit Sedikit nanti cepat gosong Makanannya belum matang Tapi masakannya udah gosong Kalau terlalu banyak nanti malah gak enak ya Oke Tapi kalau sedang gini enak nanti bumbunya meresap Dagingnya matang Nikmat Kemlecer ini yang bikin aja lapar Oke Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati Agar tidak mudah hancur Jadi kalau terlalu sering diaduk dan terlalu keras mengadu Nanti masakannya hancur Gak bagus ya jadi kayak bubur Nah contoh makanan dengan teknik stewing ini antara lain Gule kambing, gule ikan Enak ya Nah itu teknik stewing Selanjutnya apa? Teknik mengukus atau steaming Gak asing ya Kalian mungkin sering mengukus gawe Arem-arem itu juga tekniknya pakai teknik ini ya Mengukus steaming ya Gak mungkin kan kamu Iya Mengukus atau steaming Gak mungkin kamu bikin arem-arem Dengan teknik Boiling atau rebus ya Hancur arem-arem Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih Jadi yang dipakai untuk mematangkan makanan dalam teknik mengukus ini adalah uap panasnya dari air mendidih ini Sebelum mengukus bahan makanan Alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu Hingga mendidih dan mengeluarkan uap Kemudian masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus Jadi caranya mengukus itu lebih sempurna Kalau kamu tuangkan air kemudian kamu matangkan dulu airnya baru kemudian kamu masukkan bahan yang ingin dikukus Jadi jangan memasukkan bahan yang mau dikukus bareng ketika menyalakan api itu jangan Airnya mendidih dulu baru dimasukkan makanan yang mau dikukus Teknik ini lebih bagus kenapa? Karena nilai gisi dari bahan makanan tidak banyak yang hilang Karena tidak bersentuhan langsung dengan air Kan hanya menggunakan uap panasnya saja Makanan yang diolah dengan teknik ini antara lain Puding, bolu, arem-arem, ubi-ubi kukus dan sebagainya Lemper juga Nah ini apa? Teknik shimmering Kayaknya lucu kalau saya ngomong Inggris ya Pak Untung tidak jadi guru bahasa Inggris ya berat ini Teknik shimmering ya Ada saja teknik-tekniknya Shimmering bukan sumur ya Pak Oh semur Apa itu? Memasak dalam cairan mendidih dengan api kecil dan pelan Jadi setelah air mendidih itu dipelan Diturunkan kadar panas kompornya apinya ya Kedalam temperatur kisaran 85-96 derajat celcius Kemudian bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan Ini teknik shimmering Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan Dengan rebus-rebus Tapi kalau rebus itu cenderung airnya tidak berasa Pakainya air murni Tapi kalau ini shimmering itu sudah ada bumbu Bersantan Contohnya ini sayuran bersantan Kaldu, semur, sotorawan dan lain sebagainya Begitu ya tahu bedanya ya Kalau merebus itu hanya pakai air biasa Kalau ini sudah air dengan bumbu rempahnya Nah yang terakhir Yang ketujuh teknik mengetim Apa itu? Memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran Dimana salah satu panci lebih kecil Contohnya ini ya Jadi dia melelehkan coklat itu termasuk dalam kegiatan mengetim Yang pertama ini wajan dengan air ya secukupnya Kemudian diatasnya dikasih wadah untuk melelehkan coklatnya Supaya coklatnya tidak bercampur dengan air Nah cara ini memang memerlukan waktu yang lama Contohnya apa? Ini nasi tim terus melelehkan coklat ini Yang bikin coklat lumer itu Ini begini Termasuk dalam kegiatan teknik mengetim Kalau kalian belum tahu Belum paham bisa nanti kalian cari referensi sendiri ya Nah untuk tambahan info Ternyata sudah selesai ya untuk pertemuan pagi ini Sebelum saya akhiri ya Cepat banget Bu Windah lah Biarin kamu lama-lama ya bosen nanti nontonnya Lihatnya Bu Windah terus Yang pertama Dalam mengolah pangan panas basah Tidaknya pemberian garam setelah proses akhir memasak Karena apa? Karena dalam setiap bahan pangan sudah ada kandungan rasanya Jadi untuk mendapatkan rasa yang maksimal enaknya Kasih garamnya itu akhir-akhir Kira-kira setelah makanan mau matang Kecap juga akhir-akhir Jangan di awal-awal memasak ya Ketika sudah mau matang Kira-kira sudah mau diangkat Nah baru dikasih air ataupun kecap secukupnya Sesuai selera Selanjutnya jika saat mengukus Makanan tidak membutuhkan sentuhan uap air secara langsung Maka makanan dapat dibungkus Misalnya kalian mau mengukus Arem-arem Tidak mungkin kan Arem-arem langsung Dicemplung ke tempat steam Tanpa dibungkus ya Selanjutnya Air untuk mengukus harus cukup Jika air kukusan habis Makanan yang dikukus akan beraroma hangus Sangit ya Bahasa Jawanya sangit Jadi harus cukup air Jangan terlalu banyak Banyak nanti ngemplung Tapi kalau terlalu sedikit Nanti gosong Baunya angus Jadi yang sedang Tapi cukup Kira-kira bisa matang dan enak Begitu ya Selamat mencoba di rumah Sekian yang bisa Bu Winda sampaikan Untuk materi pagi ini Jika banyak salah kata Bu Winda Mohon maaf Jangan lupa Like, subscribe Dan komen channel TV SMP Negeri 1 Bonorowo Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih